Aku suka dunia fashion, ya udah lama. Ya, dari setelah SMA, tapi ofisialnya mulai serius masuk di dunia fashion. 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Kira-kira ini cocoknya selain mungkin businesswoman, atau kira-kira cocok untuk ke acara-acara apa? Acara, Arisan juga bisa, kak, businesswoman, kerja kantornya, segala macam. Untuk kantornya juga boleh, ya kan? Untuk acara-acara sosialita juga boleh. Untuk acara-acara formal apalagi, karena bentukannya udah kayak begini ya. Kalau misalnya satu komplit kayak begini, ini style-nya namanya apa, kak? One set blazer. One set blazer. Jadi kalau buat teman-teman di rumah yang suka dengan look seperti ini, silakan boleh ke Clementine Collection. Kak, ini kan untuk saya yang non hijab ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang hijabers, kira-kira apa yang harus mereka tambahkan untuk supaya menyempurnakan look mereka sebagai hijabers? Mungkin kalau hijabers, biasanya dia akan lebih agak panjang sedikit kali ya, kak. Untuk menutupi dia punya ini ya. Terus untuk dalaman agak tinggi itu aja sih kalau untuk tapi ya. Supaya bisa menutupi ini. Tapi kalau untuk panjang celananya, lebih sedikit lagi ya. Kak, ini kan misalnya nih, look ini saya pakai untuk pergi ke kantor. Setelah jam kerja, akan ada event yang lain. Kira-kira apa yang perlu saya tambahkan untuk bisa terlihat lebih berbeda aja? Bross aja kali ya, kak, kalau menurut aku sih. Di sini bross ya. Bahannya udah melunjang. Bahannya udah sangat bagus ya. Iya, nggak perlu banyak ditambahkan menurut aku sih. Kalau bahannya seperti ini. Iya, kalau bahannya seperti ini. Oh ya, ini aku pakai juga dari Clementine. Blazer, one set blazer ya. Kira-kira ini temanya apa nih, kak? Lucu-lucuan aja sih, karena ini ada beltnya di sini ya. Lucu-lucuan aja sih. Buat aksesoris aja, karena kayaknya menurut aku nggak ada ya di Jakarta yang model blazer seperti ini. Jadi ada penambahan beltnya di sini, di leher gitu. Untuk selan yang kami buat itu semuanya, semua umur bisa. Imager bisa, orang dewasa bisa, orang tua istilahnya juga bisa. Karena semua tergantung orangnya sih, yang memakainya pede tidak pedenya, itu aja sih. Dari warna juga menunjang, ya tergantung manusianya itu sendiri. Jadi, pede tidak pedenya dengan gaya berpakaian mereka. Karena memang yang dikeluarin koleksinya adalah sudah elegan. Iya, elegan. Tepatnya, look-nya udah elegan ya. Kan seperti kayak gini ini kan, look benar-benar elegan. Untuk khusus baju kayak gini sih, kayaknya sebagusan high heels sih, kak. High heels ya. Kalau flat shoes, kayaknya kurang bagus ya. Kurang bagus ya. Kak, kalau misalnya dengan postur tubuh yang seperti aku, apakah cocok untuk memakai celana kulot seperti kakak? Atau mungkin yang postur tubuhnya tingginya mungkin seperti aku? Cocok-cocok aja sih, kak, kalau menurut aku sih. Tapi kalau aku pakai kulot, kira-kira aku harus tetap pakai high heels atau boleh pakai sneakers atau flat shoes seperti kakak? Karena postur tubuh aku kan nggak terlalu tinggi nih. Kulot, bagusnya pakai high heels aja kali ya, kak. High heels atau wedges. Atau wedges, iya. Kira-kira looknya untuk orang yang oversize, misalnya, contoh nih kayak kakak, aku lihat kan pakai blazer, terus kemudian ini agak sedikit rob top ya. Nah, kira-kira kalau untuk yang oversize, apakah cocok juga untuk memakai rob top? Ya mungkin dia pengen, ah gue pengen gaya ah, perut gue pengen kelihatan gitu. Dengan gue pakai rob top. Rob top menurut aku, nggak harus kurus juga sih. Orang gemuk juga temenku pakai rob top, keren-keren aja sih kalau menurut aku. Jadi tergantung dia punya kepercayaan diri aja sih sebenarnya kak. Siapapun itu bisa memakai rob top. Kak, kasih dong tips kira-kira untuk ngakalin. Ini kadang-kadang kan lemak-lemak manja ini kadang-kadang mau diumpetin itu agak susah ya, say. Nah, kira-kira kalau menurut kakak, tips and triknya gimana supaya itu bisa tersembunyi dengan sempurna. Dari Clementine mengeluarkan produk corset. Oh ya? Ada corset, itu juga corset kesehatan ya kak. Dan body shootnya, itu keren banget. Bisa dilihat nanti produk-produknya di Clementine. Jadi itu mampu ya menyembunyikan lemak-lemak bandel ini ya. Jadi kita terlihatnya. Kak, karena kan di tahun 2022 ini kayaknya arah-aranya kan akan lebih banyak warna-warna cantik ya. Nah, kira-kira kalau menurut kakak, gimana caranya untuk biar tetap kece, tapi tone nada warnanya itu nggak sama? Kira-kira michen-machen gimana? Kalau menurut aku sih warna, semua warna di-machen-machen bagus-bagus aja sih kak. Kayak hijau dengan orange itu bagus ya kan. Ungu dengan hijau itu masih bagus ya kan. Menurut aku sih... Biru dengan merah juga oke ya. Jadi semua tergantung si orang itu sendiri percaya diri atau tidak sih sebenarnya. Apalagi kalau memang basic lahannya adalah polos ya. Nggak bermotif ya. Itu lebih gampang ya untuk kita mainin warnanya. Kak, kalau misalnya di Clementine sendiri, misalnya ada customer yang gue mau bikin baju, tapi gue butuh konsultasi dulu nih. Kira-kira dari Clementine mau nggak? Bisa. Bisa. Jadi konsultasi dulu supaya tahu kebutuhannya klien. Iya, kebutuhan klien ke pesmi bisa. Bisa langsung konsultasi dulu sebelum untuk pembuatan baju bisa kan. So guys, jadi kalau kalian pengen lihat semua koleksi-koleksi dari Clementine, nanti bisa lihat Instagramnya ya. Nanti kita taruh Instagramnya ada di bawah sini. Jangan lupa cek, 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 cek Clementine Collection. Pasti kalian akan suka karena seperti look aku yang saat ini, ini semua adalah hasil karya dari Clementine Collection. Terima kasih, Kak Sisil. Sukses terus dengan Clementine-nya. Terima kasih, Juka Kari. Jangan berhenti berkarya supaya membuat aku juga terlihat cantik. Terima kasih untuk menonton. See you for next episode. Bye-bye. Untung dia punya kepercayaan diri aja sih sebenarnya, Kak. Siapapun itu bisa memakai crop top. Kak, kasih dong tips kira-kira untuk ngakalin. Ini kadang-kadang kan lemak-lemak manja ini kadang-kadang mau diumpetin itu agak susah ya, Shay. Nah, kira-kira.